Halo Mirsa, apa kabar? Jumpa lagi dalam dunia kita, produksi VOA di Washington DC. Saya Sisi Tekunan dan Ariadno Budianto dari Ronald Reagan Washington International Airport. Kami akan menemani Anda dengan berbagai liputan menarik. Ya pada awal Januari ini musim liburan di Amerika tuh berakhir ya, Sus. Jadi banyak sekali warga yang moodnya tuh jadi kurang bersemangat sekarang. Misalnya stres atau depresi ya. Dan bahkan iya katanya depresi itu tingkat, depresi itu paling tinggi kalau lagi awal tahun ini. Soalnya kan dari bulan Oktober itu udah ada perayaan sampai terus ya akhir tahun baru. Jadi banyak liburnya lah, ketemu dengan keluarga gitu ya. Tiba-tiba langsung ke rutinitas biasa lagi. Langsung gak ada apa-apa lagi. Iya, balik kembali ke pekerjaan yang mungkin membosankan. Wah itu curhat. Iya, jadi memang kalau misalnya waktu liburan itu dimanfaatkan oleh warga Amerika, seperti halnya juga warga di tanah air ya, untuk pulang kampung. Mudik, tapi banyak juga yang gak mudik, Sus. Dan untuk mereka banyak sekali kegiatan akhir tahun yang menyenangkan dan bisa ditinggati bersama keluarga. Betul, nah contohnya adalah salah satunya ini di kota New York, dimana selalu ada kegiatan menarik dan yang satu ini adalah mengenai pameran miniatur yang ramah lingkungan di New York Botanical Garden. Inilah rumah hijau di New York Botanical Garden. Taman botani seluas 100 hektare di daerah The Bronx, rumah bagi ratusan spesies tanaman dari seluruh dunia. Dan setiap musim liburan akhir tahun, rumah hijau ini menyajikan hiburan unik. Pameran miniatur kereta api yang berjalan mengitari gedung pencakar langit serta bangunan khas New York lainnya. Semua terbuat dari tanaman dan bahan alami yang dapat didaur ulang. Jika Anda melihat lebih cepat, Anda akan melihat kegiatan kecil di beberapa bangunan. Di atasnya adalah kap akor. Di beberapa bangunan memiliki buah untuk menggiatan, atau berwarna yang berwarna untuk menggiatan. Di beberapa bangunan memiliki buah yang membuat dari skala pinecon. Setiap tahun, sekitar 100 ribu anak mengunjungi pameran ini. Favorit mereka adalah karakter kereta api dari serial Thomas and Friends. Juga kereta kepik yang maju-mundur melintasi gapura Washington Arc. Tak ketinggalan kereta-kereta pengangkut barang dan troli yang hilir mudik melintasi rel sepanjang 400 meter, berhiaskan aneka flora, melewati terowongan dan air terjun. Pameran ini juga mengajarkan sejarah dan geografi. Misalnya, kisah terminal Transworld Airways di Bandara John F. Kennedy, yang kini masuk dalam daftar bangunan bersejarah yang dilindungi. Miniatur gedung pesawat Concorde dan Boeing 747 ini terbuat dari dedaunan dan umbi tanaman dari negara-negara tropis. Juga replika Alice Island, gerbang masuk jutaan imigran ke Amerika yang letaknya berdekatan dengan patung Dewi Kemerdekaan Statue of Liberty. Dari New York Botanical Garden, untuk dunia kita, Tim VOS.